Mengatasi cendet salto Cara mengatasi cendet salto secara berlebihan tentu harus melalui langkah yang tepat. Pada dasarnya, cendet yang melakukan salto merupakan suatu hal yang wajar saja, tetapi ketika perilaku tersebut terus terjadi dan melebihi batas normal jelas menjadi satu pertanyaan. Kalian harus memahami sebab akibat dari perilaku mereka yang satu ini agar mudah untuk menentukan langkah tepat dalam menanganinya. Di dalam video ini kami telah menyediakan sejumlah informasi yang lengkap mengenai topik khusus tersebut, yakni cara mengatasi cendet salto. Simak ulasan kami di video ini. Cendet salto dapat disebabkan oleh lingkungan yang membuatnya merasa terancam sehingga menimbulkan stres. Selain itu, ketika cendet diberikan over extra voting juga dapat membuatnya makin aktif. Melalui pengalaman saya ini, kalian bisa mencobanya dan tonton video ini sampai selesai. Satu, mengubah posisi tenggeran. Cendet salto salah satunya karena ruang yang sangat leluasa untuk melakukannya. Oleh sebab itu, kamu bisa membatasi ruang tersebut dengan mengubah posisi tenggeran menjadi sedikit minimal atau menyilang agar membatasi ruang gerak dari si cendet. Selain itu, kalian juga bisa mengganti sangkar dengan ukuran yang ideal. Untuk ukuran sangkar yang ideal, kalian bisa menggunakan sangkar kosan ukuran 40x40 atau 35x35. Dua, memberikan krodong double atau krodong tebal. Cara ini merupakan salah satu yang sedikit unik. Kegunaannya adalah memberikan efek tenang dan mengurangi stres pada burung cendet. Lakukan ini untuk beberapa waktu sampai perilaku salto berkurang dan ketika sudah membaik gunakan krodong biasa saja. Tiga, sering memandikan cendet pada malam hari. Mengurangi rasa stres pada cendet dapat dilakukan dengan cara memandikan cendet di malam hari sebab cara tersebut berhasil untuk membuat cendet menjadi tenang. Lakukan pemandian cendet antara jam 7 malam sampai jam 11 malam. Apabila cuaca tidak memungkinkan, saya sarankan tidak memandikan cendet pada malam hari. Empat, terapi pengembunan. Selain intensitas memandikan cendet yang ditingkatkan, kamu juga dapat melakukan terapi pengembunan pada waktu subuh. Usahakan untuk tidak melakukan pengembunan yang terlalu lama sebab dapat membuat perilaku salto makin parah. Lima, terapi suara air. Terapi suara air terbukti untuk mengurangi stres dan membantu menghilangkan perilaku salto secara bertahap. Kamu dapat memutarkan suara air lewat audio atau langsung menempatkan sangkar cendet pada kolam yang suara airnya terdengar deras. Lakukan cara ini selama 24 jam atau dilakukan di malam hari saja dan kamu sesuaikan dengan tingkat keparahannya. Enam, terapi lapar. Kamu juga dapat menggunakan langkah ini yakni tidak memberi cendet makan dalam waktu yang cukup lama. Pastikan cendet sudah dalam keadaan yang tenang kemudian kamu sambil mengajaknya bermain sebentar dengan memberinya jangkrik. Pada dasarnya, perilaku cendet salto beberapa kali dapat ditoleransi, tetapi yang harus kamu perhatikan dengan baik adalah ketika frekuensi gerak-geriknya itu meningkat tentu itu perlu ditangani secara serius. Salto yang berlebihan menandakan cendet sedang tidak dalam kondisi yang baik dan jelas ada suatu hal yang membuatnya seperti itu. Cendet yang dalam kondisi tidak baik sebaiknya kamu tangani dengan benar dan konsisten sesuai langkah yang kami berikan. Konsistensi diperlukan agar pemulihannya makin cepat dan cendet dapat kembali ceria. Perhatikan juga kebersihan peralatan makan dan minumnya serta hal penting lainnya agar cendet selalu merasa tenang. Upayakan kamu memeliharanya dengan baik dan menyediakan lingkungan yang aman serta nyaman. Di sisi lain, cendet perlu komposisi makanan yang sehat dengan nutrisi tinggi untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dan mencegah munculnya stres. Kalian dapat mencoba pakan fur nembak anti-stres khusus cendet yang banyak dijual di toko online. Selamat mencoba dan sukses selalu buat Kicau Mania di Indonesia.